Saya mau tanya ke Pak Ciko, jadi dengan apa yang terjadi saat ini di MA, apakah PDIP melihatnya seperti dejavu? Jadi seperti kata Yunarto tadi, bahwa belum bisa menuduh, tapi kami bisa memastikan. Bisa memastikan? Bisa memastikan, enggak. Jadi begini ya, kita kan bisa lihat apa yang terjadi selama ini. Kita bisa lihat apa yang terjadi berbulan-bulan yang lalu ya, ketika ada putusan MK nomor 90 tahun 2023. Apa yang terjadi di situ, yang pada akhirnya selalu dikatakan bahwa itu tidak untuk seseorang yang khusus. Tapi tadi disampaikan juga, sudah hampir semua diborong sama Yunarto, bahwa siapa yang menggugat, mengajukan gugatan. Ada PSI, ada Partai Garda, dan sekarang juga partai yang sama. Ada tadi juga adalah seorang adik kandung dari Ahmad Riza Patria, yang begitu dekat. Artinya kedekatannya negara Gerindra, kemudian Sufni Dasko memposting Budi dan Kaisang di situ. Ini kembali lagi menurut kami adalah ulangan dari apa yang terjadi sebelumnya. Jadi bisa dibilang jilid dua gitu? Jilid dua, bagi PDI Perjuangan ya, walaupun memang belum bisa dipastikan 100 persen. Tapi kembali lagi, tidak salah untuk masyarakat, dan bukan hanya PDI Perjuangan. Ini sudah menjadi pencerahan publik gitu. Publik, saya melihat gitu ya, saya juga memposting terkait ini di X saya, yang kebetulan sampai detik ini sudah hampir 2.500 repost dari postingan saya itu. Artinya juga publik ini yang saya juga baca komen-komennya, nggak semua juga adalah pemilih PDI Perjuangan gitu ya. Yang seakan sudah lelah dan sudah enak lah ya, kalau bisa dibilang ya, dengan apa yang dipertontonkan pada akhir-akhir ini. Nah, ini kita melihat tadi penyampaian dari Mbak Titi ya, begitu komprehensif terkait dengan hukum. Namun menurut saya, menurut kami, kita kalau masuk di tataran hukum, selalu ada counter, selalu ada argumentasi hukum lain dari pihak sana. Dan mereka akan selalu mengatakan, apakah ini melanggar hukum? Kan akhirnya nanti rakyatnya memilih. Kata-katanya akan diulang begitu aja, ya hanya 2. Apakah ini melanggar hukum? Yang kedua adalah, kan nanti rakyat juga yang akan memilih. Seperti tidak asing ya dengan skrips ini. Nggak asing, dan ini akan terulang dalam beberapa hari ke depan, saya kebetulan akan diundang dengan beberapa cara televisi, dan saya yakin argumentasi dengan 2 main wording seperti itu yang akan disampaikan. Jadi, kita hanya bisa mengelus dada akhirnya. Kita hanya bisa mengelus dada, tapi kita harus terus menyuarakan bahwa kita tahu loh ini untuk siapa. Kita tahu ini untuk siapa. Dan kita berharap pemerintahan yang ke depan tidak akan mengulang perbuatan-perbuatan seperti ini ke depannya. Oke.